Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat menambah anggaran 9,11 triliun rupiah untuk melanjutkan pembangunan ibu kota negara Nusantara. Tambahan anggaran ini melonjak dua kali lipat dari yang sebelumnya sebesar 4,13 triliun rupiah. Dengan begitu, total alokasi anggaran IKN yang akan dikeluarkan oleh Kementerian PUPR pada 2025 mencapai 13,21 triliun rupiah. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjelaskan penambahan alokasi dana pembangunan untuk IKN akan disalurkan pada tiga direktorat jeneral. Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar 9,11 triliun rupiah ini akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan. Ujar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI, Rabu 18 September 2024. Basuki menjelaskan Ditjen Bina Marga paling banyak mendapat daftar proyek yang akan dikerjakan melalui penambahan alokasi anggaran tersebut. Alokasi anggaran meliputi penanganan jalan akses di dalam kawasan inti pusat pemerintahan, pemenuhan akses perumahan, pembangunan jalan sumbu kebangsaan barat dan timur, pembangunan jalan lingkar sepaku tahap 2, serta jalan FIDAR di kawasan IKN. Selain itu, Ditjen Cipta menggunakan anggaran untuk pembangunan kawasan padat, kantor Kementerian PUPR, jaringan distribusi utama, dan jaringan distribusi pembagi SPAM sepaku tahap 2. Tidak hanya itu, alokasi disiapkan untuk pembangunan jaringan perpipaan air limbah KIPP IKN, sekolah, pasar, dan puskesmas di kawasan rusun ASN. Terakhir, tambahan anggaran juga disalurkan untuk melanjutkan penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN dan hankam di IKN oleh Ditjen Perumahan. Sebelumnya, Sekjen Kementerian PUPR, Mohamad Zainal Fatah, menyebut alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur IKN dari Kementerian PUPR pada tahun depan hanya 4,13 triliun rupiah.